ini akan ada dinar candy coba kita cek dulu kameranya kakak dina dinar candy dinar pos dong pos ini live streaming kan ya iya live streaming oh iya iya dinar tadi dinar kaki awalnya pos gitu coba pos lagi dong Oh mohon maaf ini ada komen depan ya Nih apa kabar Alhamdulillah baik lagi dimana di dinar candy lagi cari saweran ya ampun dimana tetap nggak tahu lagi di apartemen ya di Jakarta sudah balik desa mau lihat dong apartemennya coba dong kameranya gerakin gitu justru itu kita pengen lihat apartemennya dinar candy eh nggak nggak jadi nggak lagi di apartemen lagi toilet lihat aku pengen lihat toiletnya dinar candy barang-barangnya tuh lagi-lagi apa namanya tuh lagi berantakan banget soalnya lagi pindahan rumah baru main dari rumah aku yang baru hai huh rumahnya daerah mana dinar Hai daerah pondok cabai? cabai-cabean ya tapi kita barulah sabar-sabarnya Ernie dia pondok cabai dia bilang rumahnya pondok cabai jadi tetangga ya lu di pondok cabai gua pindah kenapa emang oh pasti lu bikin heboh pondok cabai lu kalau lu dateng kenapa emang enggak kok Dinar coba nih kita pengen mengenal Dinar Candy lebih dekat lagi termasuk insertizen yang lagi nonton aku tuh penasaran loh sama Dinar Candy memang nama aslinya Dinar itu Dinar Candy atau apa Dinar Misuari oh Dinar Misuari aduh kental banget tuh Misuarinya misuari bahasa Sunda gak tau apa artinya tuh kalau kata bapak aku artinya tuh lahirnya hari Kamis gitu oh oh gua tau Misuari itu singkatan dari Kamis Kiwari kemarin Kamis kemarin Misuari gitu baik-baik-baik baik-baik-baik tapi kenapa tiba-tiba lo memilih nama Dinar Candy sih sebagai nama tenernya Dinar jadi dulu tuh aku sempet kayak masuk manajemen gitu terus ada kayak oh enggak bukan bukan nih bukan dari situ gimana lu parah dia sendiri lupa apa namanya itu udah udah perjalanan kedua jadi aku tuh waktu kuliah aku tuh punya tim tim dancer gitu pas kuliah namanya itu Candy Girls terus tiba-tiba aku tuh ada yang menawari suruh nyanyi ada produser gitu suruh ke Jakarta kata nah terus katanya kata dia Dinar mau nyanyi enggak terus nama panggungnya apa ya soalnya nama dia kan Dinar Misuari gitu terus aku kasihan di parah lo lo nama 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 Misuari dibilang kasihan parah maksud gue kasihan dia di cengen aku sama Maria pernah ini tau pernah ikutan take me out bareng apa ya pernah kayaknya sama siapa? sama Maria Maria kan Jai lo pernah ikutan take me out kok lo gak bilang bilang lo rawat bukan ikutan shooting shooting bersama kami gak jomblo shooting bersama oh udah minta di pick ya lo minta di take me ya ibu jomblo segitu banget kai wah aku udah gak jomblo aku sekarang udah gak jomblo itu 5 tahun yang waktu lalu waktu itu bukan jomblo bu waktu itu saya butuh uang bu karena saya shooting dan iap jadi mau kasih ikutan bu saya shooting bersama ya tapi kok bisa lo bersama lo ya dinar ya ibu parah mohon maaf mungkin kan waktu itu yang wawancara banyak dinar lo berubah banget soalnya mukanya oh iya oh enggak kalau dulu mah justru lebih rapi kalau sekarang lo diacak-acakan tetap ada perubahan ya dari candy ya luar biasa lo kalau dulu mah masih lugu-lugu gitu enggak beringasan kayak sekarang beringasan beringasan tuh kayak gimana sih liatin dong sama kita eh eh mampus aduh kaget gue oke 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 lagi lagi mantap kaget gak lo oh itu bukan suara lo jangka gitu gue até gak nyangka lo bakal begitu dinar pantes mungkin pas gue ketemu lo waktu dulu masih masih ini gue gak inget dia karena biasa aja masih gini masih gini udah bohah sekarang gue inget dinar candy namanya nih ya dulu pokoknya kayak anak desa rambutnya tuh hitam panjang dikeriwil-keriwil gitu tuh masih diem wih sekarang udah jadi DJ pernah masuk apa yang daftar apa DJ perempuan yang nomor 2 dinar aku lupa oh kalau tahun ini mah ranking 9 di Asia kenal gue padinar nih kenal nih aku tuh masa sia-sia karena kan sekarang gak nge-DJ gak ngapa-ngapain pengangguran ini percuma nge-ranking apa-ranking apa-ranking apa juga gak terpakai sekarang bukan jadi queen tiktok ha? queen tiktok kan tiktok mulu kan kerjaan tiap hari abis abis belum itu baru 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 3 kali bikin tiktok tapi udah rame soalnya kan aku bikinnya itu bikin sulking gitu yang pantatnya bisa getar-getar gitu itu kan ada yang belajar edit video ada yang belajar apa tiba-tiba aku tuh terus aja berakan itu apa olahraga pantat terus gue bisa gitu ajarin dong ajarin dong susah udah gak keliatan ini mah tuh turunin turunin aku gak bisa turunin ini ini kamera beda kedengeran kedengeran barang waduh waduh sama aku latihan belly dance kayak gini nih kayak gini oke 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 terima kasih banyak kalau ini semakin semakin gaduh ya di studio insert ya bener gue mau nanya di control room aman dinar ini aku pengen tau aku tuh ya aku juga pengen nge-DJ masalahnya gue gak bisa nge-DJ tapi ketika gue tau honor nge-DJ itu gede banget masak kristin gede banget coba dinar sekali main kalau nge-DJ berapa kalau di Indonesia sama murah kan beda kalau di dalam sama yang di festival beda kalau di kawinan berapa kawinan mohon maaf tapi ada after party ya kan itu jatuhnya mereka ngundangnya kayak private buat keluarga gitu oke di Indonesia berapa dinar ratenya untuk nge-DJ di Indonesia sama murah cuma 35 juta doang mohon maaf murah 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 itu berapa lama tuh bayangnya wah satu jam tapi kan waktu pas di luar negeri di Singapura dibayarnya 12.000 dolar Singapura 120 juta dong iya pas tahun baru kemarin oh waduh 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 nomor ranking 9 gak heran jadi gini kak aku tuh uang aku kumpulin semua terus jadi sebelum covid itu ya dari bulan apa pokoknya dari bulan Juli tahun lalu aku tuh joinin sama temen aku bisnis rental mobil ceritanya oke jadi kita tuh beli mobil banyak tapi di DP semua jadi gak cash itu buah ketujuran yang akhirnya ya bu ya lanjut bu ini gue demennya dinar kini tuh gini jujur kan terus direntalin ya direntalin nah tiba-tiba di bulan Oktober udah mulai gak lancar nih tapi tetap masih ada penghasilan gitu ya pas covid nih pas sekarang nih corona itu bangkrut ya kasian banget di budinar jadi sekarang mobilnya tinggal berapa budinar masih banyak jadi kan sekarang tuh kan mau misalkan mau dijual lagi ini kan belum lunas ya si mobilnya tuh belum lunas semua di oper juga gak ada yang mau kan lagi corona juga ya jadi bingung aku tuh ini tuh berbahaya sekali oke kita masuk ke segmen jualan yuban silahkan dinar kini barangkali ada yang mau dijual mobilnya silahkan diiklankan ada diiklankan ada guys pokoknya ada ada beberapa mobil yang mau dijual tapi itu ada yang belum lunas yang lunasnya cuman berapa paling tiga diiklankan over credit harga miring gak dinar harga miring miring banget gak miring banget ini loh udah udah sebulan apa dua bulan ya dua tiga bulan ini loh udah gak ada penghasilan totalnya berapa mobil iya total berapa mobil yang kamu beli buat usaha kamu ini jadi itu ada temen-temen jadi bukan dinar aja kalau uang dinar cuman berapa sih 1,5 miliar kan udah sorry dinar gua liat-liat gua liat-liat lu mirip Dorce ya mulai mulai ada cuma di sebelum 1,5 m ya kalau di mobilin satu-mau paling cuman satu setengah mobil kan kalau langsung diuangin cuman kita nah aku tuh ngajak temen satu lagi dia masuk laginya jadi sekarang tuh pertanggung jawaban aku tuh jadi banyak jadi diputer-puter otaknya gitu kita doakan sabar sabar semoga ini covid covid pasti akan berlalu semoga nanti usaha kamu punya usaha mobil ini bisa lancar balik modal untungnya gede satu Indonesia bilang amin amin Nermis Wari iya iya emang ngebet banget pengen nikah katanya sampai pengen apa itu cari pacar buat lebaran calon suami sampai segitunya banget iya pengen lah biar ada yang bayarin utang sebuah prinsip ya ibu diner ya enggak kak kakak gini aja berimajinasi bukan berimajinasi misalkan nih aku kan lagi covid nih selama 2 atau 3 bulan diem aja gitu diem aja di apartemen sendiri atau di rumah sendiri terus kita tuh berhayalnya itu banyak katanya kalo nikah enak gitu ada suami yang bertanggung jawab emang apa sih hayalannya kalo ada suami itu apa sih aku pengen tau ada yang melukin dong kalau cuma melukin doang kalau bantal aja dinar by the way saya menanya Rian Inam adek masih single aku masih single enggak tapi aku mah anggap dinar kayak dimah adek aku gak mau aku mah oh gitu oke baik aku mah anggapnya adek terus tris lagi dinar terus aku harus sama siapa dong kamu oke kita nanti akan cariin buat kamu nanti kita posting di instagramnya at insert live ya wow nice nanti kita bikin polling dinar candy cocoknya sama siapa oh iya iya aku mau tuh betting satu-satu sama cowok bisa gak sih ya nanti kita bikinin program nanti kita bikinin program ya kenalan satu-satu oh emang kriterianya dinar kayak apa sih dinar kriteria aku ya enggak bisa enggak ada kriteria pokoknya kadang-kadang tuh ada cowok yang aku ketemu tuh langsung suka ada yang ganteng juga pas ketemu tuh ah biasa aja enggak suka gitu kamu apa ya cowok kayak gitu tuh karismatik karismatik aduh kamu lihat ini karismatik apa enggak ini produser kita namanya bang kocan karismatik enggak mana ya ah atuh itu wah karismatik jangan pergi karismatik enggak ayah undang aku ke studio dong iya sini sini ini 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 dia lebih bukan karena ingin mencari pasangan lebih mau mencari job ya kalau deketin produser ya mencari job dinar lumayan tuh kalau punya pasangan kalau belum pasangan pasti diberitain wih dinar nikah gitu sama Vicky Prasetyo pasti diberitain terus nah ah enggak mau kelapa enggak serem serem kenapa dia baik loh Vicky loh dia kan juga suka ya enggak kalau kasih kima ke aku kalau whatsapp juga minta dikenalin cewek kalau ke akunya enggak iya 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 eh dinar coba kamu terakhir pacaran tuh sama yang kemarin enggak jadi nikah tuh gimana ceritanya kok sampai putus eh enggak jadi dong sekarang ada lagi abis itu tuh ada lagi siapa lagi sekarang kemarin terakhir deket sama siapa kan kalau yang arep tuh enggak jadi gara-gara apa namanya orang tuanya enggak mau kan shock lihat video-video aku di youtube gitu di google video-video ke isengan gitu loh padahal makan kalau kalau kayak apa namanya itu apa namanya itu kan kayak lupa mau ngomong apa gak apa-apa gak apa-apa kita gak ada iklan gak apa-apa lupa juga kan kan kalau apa namanya kalau seksi-seksi yang tuh bukan berarti nakal emang itu mah ya apa namanya itu ya kesukaannya dia bukan kesukaannya dia apa ya kadang-kadang kan ada yang iseng jahil aku tuh ya seksi-seksi yang sih jahil aja gitu bukan berarti aku tuh nakal disangkanya tuh aku nakal tuh catet seksi itu bukan berarti nakal jadi seksi itu apa dong seksi itu bisa jadi masih di segel gitu oh rumahnya 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 ya oke baik rumahnya masih segel ya oke oke terus terakhir setelah dari yang itu dari yang arab kamu sama siapa lagi ah kepo kan kerjaan gua iya iya mohon maaf katanya perlu di-brotain sama inter iya pak lupa katanya perlu di-brotain cerita dulu makanya doang Linar ada lah sama yang berseragam oh yang berseragam wow seragam apa trans tv iya oh iya baru aku mau ngomong wah siapa orang yang kita cari dalam dibantu polisi dia pernah sama polisi tapi kan dia bilang trans tv enggak polisi sama polisi ya iya oh eh ngomong sekitar polisi kemarin itu gimana ceritanya kok apa disuruhnya pun jalanan sama polisi oh itu pernah PSBB jadi kan aku pakai masker tapi aku duduk di depan kan gak boleh duduk di depan harus di belakang aku pikir ah gak apa-apa lah duduk di depan aja gitu akhirnya diapain? terus ada razia ada razia terus? ada razia pokoknya razia gabungan gitu ya yang menjaga bapak polisi terus suruh turun kenapa gak duduk di belakang katanya gitu kata aku pak ini apa namanya iya bukan bukan gak tau kirain tuh boleh gitu sekarang kan udah apa namanya tuh udah kayak mau nyo normal gitu kirain udah boleh ternyata gak boleh jadi suruh turun sama bapak polisi suruh kena sanksi sosial suruh nyapu jalanan coba nyapu jalanan kita ada fotonya nih pelanggar PSBB tuh dinar candy nyapu jalanan tuh tetep celananya ketat ya pakai wages nyapunya juga pakai wages sepatunya impression ah iya orang lagi dari mobil gimana sih abis ini bapak satpol PP nya minta foto gak kalau yang tua tua enggak kalau yang muda-muda minta foto kalau yang bapak-bapak yang tua katanya gak kenal kalau yang muda-muda pada kenal tuh pelanggar PSBB pakai rompi ini daerah mana daerah itu loh yang puteran Depok Lenteng Agung Margonda oh itu UI UI oh UI di UI iya iya disitu karena kan perbatasan Depok sama Jakarta oh jadi mau ini ya indarnya ya selain nyapu suruh ngapain lagi dinar suruh nyapu doang kan ada ada hukumannya ada beberapa pilihan suruh nyanyiin lagu wajib suruh nyapu jalan sama terus push up kalau cowok kalau aku disuruhnya itu doang terus kenapa kamu pilihnya nyapu jalanan emang gak hafal ya nyanyi lagu nasional iya takut salah nanti malah ditambahin lagi aku salah itu nanti lupa lagi bener nanti takutnya ada yang ngerekam terus malah jadi viral lagi ya nanti ini deh pizen lagi iya wah tidak cinta Indonesia kamu kamu kan cintanya bule ya maksudnya makan bule anyway ya eh jangan salah Indonesia sekarang oh tuh kan kita pancing keluar pancing keluar ya dinar ini by the way udah ada respons yang masuk di instagramnya insert mau nanya-nya sama dinar boleh ya boleh ada dari account youporia shopper Kak dinar Kak dinar pilih cowok ganteng atau cowok tajir tajir lah yakin dua contoh yang gak mau lah nanti kan takutnya dipegang-pegang cowok banyak eh cewek-cewek banyak kan gak mau oh takut pada ngedeketin karena cewek-ceweknya tau mungkin oh ini bisa dideketin karena uangnya banyak gitu maksudnya ya takutnya banyak kan kalau cowoknya ganteng nanti anaknya juga cantik sama ganteng kayak dideketin sama ganteng kan gak bisa dibeli gak usah dikedokterin lagi nanti kedokterin boh dinar dinar ngomong-ngomong soal kedokter dinar kedokter ada yang dirubah gak apa gitu atau ditambahin gak ya pasti ada lah masa gak ada bohong banget oh apa sih apanya kan biasa kalau artis kalau jaman sekarang dagunya idungnya kalau dinar apanya yang ditambahin ya idung idung tapi dikit doang kalau idung yang kayak orang-orang yang kayak operasian nenek sihir kan kayak gitu ada tuh operasian nenek sihir apa lagi ya sama yang keliatan sama pemirsa lah apa semuanya keliatan semuanya keliatan yang bangga biarnya ya yaana ya ya dinar kamu oke sekarang kamu punya kamu punya target menikah umur berapa nih umur 30 kalau misalkan kalau sekarang sekarang ada yang cocok ngelamar mau-mau aja cuma paling mentok 30 lah sekarang berapa sih umurnya Sekarang 26, 27 Oh 26, 27, 3 tahun lumayan lah 3 tahun lumayan Gitu It's okay, kumpulin duit dulu Biar nanti jadi DJ nomor 1 Bukan di Asia, tapi di dunia untuk female DJ